Puluhan warga yang berasal dari wilayah selatan Tabalong ini menyambangi kantor Panwaslu Tabalong sambil membawa spanduk berisi tuntutan. Mereka meminta Panwaslu bertindak tegas terhadap dugaan pelanggaran kampanye dari salah satu pasangan calon peserta Pilkada 2018. Dimana sebelumnya pada 28 April lalu mereka menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye berupa pembagian sembako kepada warga dari salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Tabalong. Namun laporan tersebut dianggapan Panwaslu tidak dapat diproses lebih lanjut sehingga mereka tidak puas dengan jawaban tersebut. Barangnya berupa gula beserta teh ditambah lagi ada gambar. Jadi pendapat kami itu sudah mencukupi. Karena apa? Yang namanya matriah jelas benda tadi gula. Ya kan? Formilnya siapa ya? Gambar. Gambar itulah yang akan menganggap soalnya formil. Saat dikonfirmasi, Staf Dipisi Hukum Panwaslu Tabalong, Syasyarah Madani, mengatakan berdasarkan perbawaslu nomor 14 tahun 2017, laporan tersebut tidak diproses karena tidak memenuhi syarat formil dan material, yaitu harus menyertakan identitas terlapor dan adanya saksi. Untuk syarat materialnya terkait ini, Pak, terkait saksi yang mengetahui, karena tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Dan untuk formalnya identitas pihak terlapornya tidak ada. Jadi tidak ada yang dilaporkan. Bukan barang bukti yang ditunjukkan oleh? Bukan, kalau barang bukti kami terima. Kalau barang bukti ada ya, cuma itu syaratnya. Sementara itu, untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut, peserta aksi damai akan kembali menanyakan langsung kepada Komisioner Panwaslu Tabalong, yang saat ini masih berada di luar daerah dan kemungkinan tiba di Tabalong pada Jumat 11 Mei mendatang. Rahmadi Harismuhajir, TV Tabalong, melaporkan.